Pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata gabungan Jadi saya sudah tuliskan rumuh dari rata-rata gabungan seperti ini Nah jadi pada soal disini terdapat 3 data 12.1 dan 12.42 dan 12.43 Namun di soal ada kekurangan Dimana jumlah siswa pada 12.43 tidak dicantumkan Saya sudah dapatkan informasi dari beberapa soal yang Dari beberapa referensi yang soalnya seperti ini Ternyata dia menuliskan jumlah siswa pada kelas 12.43 ini adalah sebanyak 25 Jadi N1 jadi N3 ini adalah jumlah dari 12.43 Ini adalah 25 Saya dapatkan seperti itu Jadi coba kita terahkan disini Karena disini tidak ada jumlah dari data siswa pada 12.43 Jadi untuk menentukan itu Kita tinggal masukkan N1 adalah jumlah dari siswa data pertama yaitu 40 Dikalikan dengan rata-ratanya adalah 6.4 Ditambahkan dengan 35 pada data kedua Dikalikan dengan rata-ratanya adalah 7.2 Ditambahkan dengan rata-ratanya adalah 8.4 Kemudian ini dibagi dengan penjumlahan semua data siswa Semua banyak siswa 40 ditambahkan dengan 35 Ditambahkan dengan 25 Jadi hasilnya di atas ini berturut-turut 40 dikali 6.4 adalah 256 Ditambahkan dengan 252 Dan ditambahkan dengan 210 Dan kemudian ini kita jumlahkan di bawah menghasilkan 100 Kita jumlahkan di atas Ini hasilnya adalah 718 dibagi dengan 100 Jadi rata-ratanya adalah 7.18 Jadi jawabannya adalah D Sampai jumpa di soal selanjutnya